Intro Oke teman-teman, so akhirnya gue udah mencapai level 50 lagi dengan menggunakan arangkar ya Ini arangkar gue dapetnya yang kemarin Tronido Jadi yaudah kita akan showcasein Tronido sama nanti kita coba untuk ranked juga teman-teman ya So ya ini arangkar gue Kalau kalian udah jadi arangkar, menoskar, ajucar, atau fastokar itu ya kalian udah punya yang namanya resurrection ya Jadi resurrectionnya ada beberapa macem Mari kita lihat apa aja Kalau gak salah ada primero, ada ligero, ada sombra, Tronido, dan vulkan Nah gue dapetin Tronido nih teman-teman ya Biasa aja sih menurut gue Tronido yang gak bagus tapi gak jelek juga Gue kira gak jelekan tapi ternyata gak juga sih gak jelek-jelek banget juga Tadi gue udah nyoba dan ya lumayan gege sih menurut gue teman-teman ya Oke ya bener-bener, kita mesti nyari ini dulu teman-teman ya Kalau kalian jadi arangkar itu kalian perhatiin disebelah kiri ini Ada kayak bar gitu, bar, bar, ntar dia kalau setiap kali kalian bunuhin PC Itu bar-nya naik ya teman-teman ya Jadi ya kalian kalau mau nge-spawn resurrection kalian itu kalian harus menuhin bar yang disini dulu Eh harus penuh kan ya? Kalau gak salah harus penuh sih Ya udah ntar gue akan penuhin dulu baru nanti kita akan coba lihat resurrectionnya Atau kita lihat dari skill 3 dulu deh Kita lihat skill 3-nya dulu teman-teman ya Alright, jadi ini walaupun banyak ya Tapi sebenernya skillnya cuma 3 Jadi cuma ada 3 skill ya Tadi gue nanya si Shawale dia Ligero Ligero itu padahal langka loh teman-teman ya Dia juga cuma 3 doang Jadi kayaknya sih hampir semua itu cuma 3 skill deh Harusnya ya Harusnya Kayak ini aja ini juga cuma 3 skill kok Oke, ya ini kita dari skill yang pertama namanya Bastion tuh ya Dia dapet Bastion lalu ini cuma fortification doang Jadi range-nya tambah-tambah gede Ini udah gue unlock semua sih Jadi harusnya udah mantep lah ya Sama uniknya kalau misalkan kalian Tronido itu dia ada Ada ini nih stun lock teman-teman Dimana kalau kalian pakai tangan punch stone-nya jadi lebih gede gitu ya Jadi kalau misalkan kalian berubah jadi Tronido itu kan gak pake pedang tuh Jadi kalian pukulan kalian tuh jadi ada nge-stone-nge-stone gitu cuy Ini bagus banget sih sebenernya buat combo Lalu ini ada Brisk, Wind Up Speed of Reduce for Z Nah ini Wind Up ini maksudnya tuh mempercepat ya teman-teman ya Jadi karena ini skill emang lama Ntar-ntar gue liat deh kenapa lama ya teman-teman Itu animasi lama banget Jadi kalau kalian naikin ini Ya jadi lebih cepet aja gitu Lalu disini ada Ball Light Ini skill juga Ya lalu ini Ruinness Nambah Wind Up Ada Wind Up-nya juga kok kalau gak salah nih itu kan Jadi semua skill di Tronido tuh Kayak animasi lama pak Jadi harus ada beginian nih Contrive nih Wind Up Speed, Wind Up Speed gini nih Lalu ini yang terakhir Sektor teman-teman ya Oke Kalau gitu gue akan Naikin bar ini dulu Bar apa Bar Resurrection dulu Baru abis itu kita akan showcase teman-teman ya Oke teman-teman ya Barnya udah penuh Tadi gue ada salah dikit sih Itu kalian gak harus bunuh sebenernya Kalian nge-hit aja dapet ya Tapi Biar bagus ya kalian bunuh Jadi lebih lengkap gitu kan Jadi banyak dapetnya Oke Bentar gue nge-charge Reatsu dulu Karena tadi gue pake Reatsu Untuk ngebunuh si Arangkar-Arangkar ini teman-teman ya Ini by the way Skill yang kalian liat disini Ini bukan skillnya Resurrection kalian teman-teman ya Jadi skill yang disini Ini adalah skill yang Kalau kalian Arangkar gitu ya Ini ada skillnya kan Kayak Seiro segala macem Nah itu baru dia masuknya Ke yang skill Apa skill slot yang di bawah sini nih Tapi yang skill slot di bawah ini Ini bukan Skillnya Tronido teman-teman ya Bukan skillnya Resurrection Langsung aja kita berubah jadi Resurrection Tronido Let's go Gila animasi kece banget sih Gila gak ngawatak animasi Animasi keren sih Kita coba liat Ligeru dong Liat Ligeru dong Ligeru kayak gimana Ini Tronido kayak gini teman-teman ya Tronido kayak Jadi kayak item-item gitu tuh Nah dia pake fish Dan kita gak bisa pake Gak bisa pake ini sama sekali Ya berubah Gas silahkan Kalau mau berubah Kita liat Ligeru teman-teman ya Ligeru Wuh Anjir Anjir Ligeru keren banget cu Anjir Gila Kece banget Oke Kece sih Ligeru Anjir Emang tuh kan keren teman-teman Kalau langka emang bagus Anjir sumpah Animasi keren Gerakannya keren Liat look Look that Ada kayak Crown-crownnya gitu Ada kayak Mahkotanya aja Keren banget cu Oke Let's go Kita langsung Pukul biasa aja Tuh Ini berkurang karena dia ada Hero teman-teman ya Hero tuh Apa sih kayak Barier pelindung lah Kita coba ke NPC deh Kita coba ke NPC Jadi berapa pukulannya ya Ini gue masih level 50 Kalau kalian level lebih tinggi lagi Damage nya lebih gila lagi teman-teman ya Let's go M1 nya doang Liat gak M1 nya doang 20 guys M1 nya doang loh itu Pukulan biasa doang itu M1 nya doang Pukulan biasa 20 Gila 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 gaming gak sih M1 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 Pantap jiwa pak Dan yang stone nya jadi Jadi agak lebih lama gitu teman-teman Kalau kalian perhatikan ya M1 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 Oh my kesel banget gue sumpah main PC nya kalau kalian udah kena kombo itu gak bisa lepas anjir wah imagine ini gara-gara nge-lag anjir wah dajl loh ya dajl loh ya oke ya itu dia untuk M1 lalu kita langsung coba aja ke skillnya temen-temen ya kita coba yang skill dari Z dulu tadi ya Z namanya apa sih? Bastion oke leap into air ya kita lihat dulu Bastion temen-temen kayak gimana Bastion, nah ini animasi lama kan? animasi lama tuh temen-temen ya jadi emang ada dajl gitu ngeselin gitu ya makanya dia ada skill yang buat nge-win up speednya gitu jadi lebih cepat ya kita coba lagi Bastion tadi gak kena tuh gak kena damage ya kita coba kelu aja lah seolah gak apalah kalian gak perlu liat damagenya ya karena damagenya berubah-berubah juga gitu setiap orang tuh beda-beda gitu level ya kan jadi kita coba aja Z mentalin musuh ke udara gitu ya namanya ya itu Bastion temen-temen ya gila dan dia makannya 30 doang sih Ria Tsunya gak banyak sebenernya oke dan itu kalo gak salah hyper armor deh coba lu pukul gua siap-siap bentar ya ya so ya gua akan coba untuk belum, belum pak 1, 2, gas pukul ya itu hyper armor temen-temen ya jadi kalian dipukulin pun itu kalian bisa kena gila Xiaoli tebel banget anjir kena damage gak gak berkurang aja darah lu what the heck ini Xiaoli kalo kalian mau tau dia level tinggi banget pak 80-an sumpah anjir nah levelingnya niat banget anjir ntar gua kasih tau deh udah ada 1,2 gokil darah gua baru 800 gila gak gak jadi PVP yang malu siap nanti kita PVP keren ketanya temen-temen ya anjir oke let's go kita ke skill selanjutnya itu X X apa ya X apa kita liat aja oke oh ball light oke boom boom ball light ya kayak gitu temen-temen ya jadi itu lama minta ampun kalian bisa lihat tadi itu lama banget ya cuman dia makannya cuman 20 doang dari Aetsu nya dan setau gua itu gak hyper armor deh coba ya gua X lu pukul ya Xiaoli siap siap ya gas now ya itu gak gak ada gak ada hyper armor jadi kalo kalian dipukul gagal udah dia paling lama gitu kan dipukul gagal dajal gak itu paling ngeselin sih sumpah itu paling ngeselin skill yang paling menurut gua gak berguna anjir soalnya coba lu tunggu situ deh Xiaoli gua dari Jakjo bisa gak ya X let's go kita coba bolet dari jarak jauh let's go kita coba bolet mari kita coba bam oh bisa bisa ternyata ya bisa sih tapi kalo dipake buat pvp di ranket itu musuh kalian tau kalian nge-charge langsung dateng ya pak jadi rada kurang berguna mungkin kalo di public bisa ya di public bisa mungkin tapi buat apa aja di public pvp gak berguna anjir oke let's go ke skill selanjutnya yaitu adalah sektor boom 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 gila itu paling keren sih itu yang paling keren efeknya dan itu hyper armor juga itu bagus banget buat nge-stune musuh kalian lu coba gerak ya Xiaoli lu pasti gak bisa gerak sih kita coba aja oke udah gitu cooldown siap banget anjir eh kok cooldown ini ilang nani cooldownnya cooldown yang sebelah kirinya ilang gara-gara ada ini skill reatsu charge anjir masih ngebug tuh woy mejin sabar guys ini kita nge-charge dulu siap-siap sektor gerak gak bisa keren gak bisa kan gak bisa gerak kan gak bisa gerak kan itu enak banget buat nge-stune temen-temen anjir nikomadziwa itu terus kalian bisa langsung combo lagi sama gilotin kayaknya atau apa nih gilotin kayak gini nih gilotin masih rada ngebug anjir gila lu kena hero 20 doang anjir fuck itu kalo kena ke NPC itu dbc 70 apa 60 gitu temen-temen ya anjir kalo pake hero yang emang fasto car tuh OP pak fasto car OP banget oke ya itu dia untuk trany do udah gak ada lagi temen-temen ya skillnya cuma 3 doang easy peasy gitu temen-temen ya menurut gue sih mendingan kalian dapetin yang lain sih sama oh iya gue pengen coba pak gue pengen coba apakah katanya bisa di reset bang katanya bisa di reset bang ke NPC yang Fanny disini kalo gak salah nih 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 Fanny kita coba ya eh eh anjir gara-gara ngebug Sony do gue coba oke let's go kita coba what else kita coba what else ya oh iya bisa pak roll secondary 5000 doang show wah gila oke kalo gitu gak jadi beli bobak guys kalo gitu aku berbahagia ibu duit gue banyak banget soalnya gara-gara misi ini nih kalo kalian gak tau guys cara naikin level ya gue dari kemarin naikin level itu bukan dengan daily quest ya jadi gue karena ya gue daily quest juga cuman daily quest kelamaan jadi gue questnya dia nih si Infernasun ya ada Infernasun kalian pake quest in terus aja dia tuh repeatable kalo biru tuh dia repeatable bisa terus-terusan ya oke kalo gitu kita langsung aja coba kerengket temen-temen dan kita liat apakah Tronido OP apa enggak ya temen-temen ya let's go 500 ribu 5 ribu gak kemurahan enak oke coba lu reset tuh 5 ribu doang gak kemurahan anjir anjir orang kaya emang 200 loh 250 ribu gila 200 ribu anjir oke let's go guys kita akan melawan what is this name again wah dia masih oh dia fast to lord anjir dia fast to lord pak wah dia udah fast to lord anjir oh lu serok gue bisa gilotin mending gak lu oke oke gue pengen follow up tapi ngelag gila pingin ngelag banget pak follow up nih lah gak jelas anjir follow upnya begitu wah ini gak jelas sih sumpah sih what wait wah wah gue kena gitu ini bahaya banget sumpah gue jangan sampe kenapa no 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 wah wah gila sakit banget anjir kalo kena hmm hmm oke belum bisa tronido gue hmm 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 oke let's go dia ngapain dah anjir dia ngapain cu lu mau liat serok gue gak kita serok deh temen temen kita liat serok ya kita liat my serok my serok kemana dia serok di serok gue gak jelas anjir hmm 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 follow up hmm 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 oke hmm hmm oke saatnya kita berubah ronido ya tapi gak berguna juga sih dia udah pasti mati juga gitu kan udah udah pasti mati dia dua matchnya kalo gitu temen temen terlalu cepet sih lawan kita terlihatnya bener ya dia arangkar jauh lebih jauh lebih OP daripada daripada ini pak arangkar jauh lebih OP anjir gila sih goodbye bro bam i'm fast to car jauh banget pak fast to car sama fast to lordnya jauh banget anjir liat gak kalian guys sangat-sangat gila pak jauhnya pak jadi ya sangat worthnya sih kalian berubah jadi fast to car anjir sangat OP ini gue berani jamin ini fast to car rest paling OP saat ini coy gila kuat banget anjir fast to car mau kalian pake apapun udah fast to car kuat banget anjir punya hero terus sonido nya banyak sampe 10 anjir terus nge-charge nya juga cepet gitu kan reatsu nya skill 0 nya mantep gitu waduh gila sih oke oke let's go kita coba aja lagi temen temen melawan si jajun ini temen temen ya tapi pink gue ngelag banget sih sebenernya gak bagus nih buat pvp ngelag lihat 400 apa pink lo gini wah kalau gue gak fast to car tadi mati sih kayaknya gue itu cuman untungnya gue fast to car jauh lebih OP daripada dia gitu kan dan loading asset ya ngebug oke next match zero maverick hunters let's go rise rise up asia what lo apa lo oh lo oh dia arangkar gitu oh dia soul reaper pak dia soul reaper pak soul reaper dia soul reaper moment let's go soul reaper melawan cekiro hmm hmm wah nge lagnya anjir nge lag banget anjir hmm 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 keluar shit man gue pake ini aja deh pake pake tanya temen temen ya karena gue mau hmm hmm double double wah gila nge lagnya gilotin hmm wah gak kena gilotin gak tuh anjir dang nge lagnya coy hmm 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 oke hmm 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 ya ini sih gampang mati juga darah dia tipis banget anjir kapan nih anjir hmm wah nge lagnya bener-bener ini gak bisa dibilang pertarungan sih walaupun gue menang jauh gitu cuman cuman hmm 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 gue sekiro lagi deh hmm oke gue udah ambil sekiro now sekiro now sekiro nih kenapa dah you're in combat what gak bisa ini kah wah dia langsung mati sih yah zangetsu dong ha 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 zangetsu bos zangetsu banget bos zangetsu banget bos nih zangetsu banget nih gak kena lagi anjir no hmm 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 double jab oke hmm 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 oke follow up moment hmm 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 oke hmm 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 oke bagaimana kalo gue zero aja guys wah 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 pukul dia cuman 3 wah anjir di boleh lah nih boleh lah boleh gue belum resurrection loh guys gue belum resurrection by the way jadi wah ngelagnya wah ping gue seribu imagine hmm hmm ini kalo orang AP kalah memalukan banget sih sebenernya oke skill issue anjir tronido wah lebih baik gue sekarang aja tronido tronido moment kita habisin dia temen-temen langsung ya kita habisin dia langsung pake skill-skillnya tronido ya temen-temen uh langsung penuh pak reatsu gue gila oh pebat anjing kalo udah berbudget tronido oke mau kemana anda hmm 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 langsung aja kita bam kena lo mau kemana lo anjing mau kemana lo hmm 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 langsung aja skill yang ini mentah lo ke atas lo anjir mentah lo ke atas hmm hmm oke gue akan tamatkan ini dengan guilot wah anjir gue kena dong anjir oke gue X aja kalo gitu gue X X moment lompat you gotta die bro wih gak kena anjir nani hmm 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 wah 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 ini ngelag banget anjir gila mampus wah nge-lagnya pak nge-lagnya anjir gilotin moment goodbye bro hmm hmm wah wah gak ngerti lagi gue nge-lagnya hmm hmm goodbye GG bro GG gila sih ini ini ya enak banget guys sumpah guys kenapa ya pingnya please pingnya jelas gitu tapi ya itu gue pasti menang sih kalo misalkan gue gue gak fast tokar itu gue kalah pak sumpah itu orang gara-gara nge-lag pak gue gak bisa kombo anjir itu harus kalian bisa kombo ya oke temen-temen ya udah 2 match dan ini udah melebihi 15 menit jadi yaudah gue akan akhirnya aja thank you buat kalian semua yang udah nonton dari sampai akhir yaitu di untuk Tronido gue akan coba reset ntar yang pake yang 5000 ternyata bisa ya temen-temen ya bisa nge-reset tanpa harus pake bobak jadi gue akan coba yang 5000 itu baru abis itu yaudah kita coba yang lain siapa tau udah primero ya oke thank you temen-temen semua like jangan suka dislike kalau kalian suka subscribe jangan mau gak usah subscribe gak apa-apa kita ketemu lagi temen-temen di video berikutnya bye-bye